Halo teman-teman pencinta sepak bola dunia Kembali lagi dengan Bang Posma disini Untuk mengupas Satu hal topik yang sangat menarik Buat pencinta Liga Inggris Khususnya penggemar Manchester United Mengapa Menurun sekali ya prestasi Manchester United Di periode musim 2021-2022 ini Untuk itu sebelum saya lanjut Tolong like Comment dan subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang Dan dapat menyajikan informasi-informasi Menarik untuk teman-teman Pencinta sepak bola dunia Jadi dalam periode musim 2021-2022 ini Tinggal menyisakan Satu pertandingan lagi khusus Manchester United Mereka harus bertandang ke kandang Crystal Palace ya dimana Pada saat Mengawali karir pertama Kepelatihannya di Manchester United Ralph Rangnick itu memulainya Di tanggal 5 Desember 2021 Dengan menjamu Crystal Palace Waktu itu Dan dimenangkan oleh Manchester United Dengan skor 1-0 Dan mengakhirinya Juga dengan Crystal Palace Tapi kali ini harus bertandang Ke kandang Crystal Palace ya Dimana nanti disana Manchester United Mengakhiri musim 2022 ini Bertandang ke kandang Crystal Palace Ini Suatu pertandingan yang sulit juga ya Untuk Manchester United Karena dengan koleksi 58 poin Dengan dibayangi oleh West Ham Dengan 56 poin Dan West Ham juga harus bertandang Ke kandang Brighton ya Manchester United Ada dalam situasi yang sangat sulit Untuk bisa Bersaing ya Tapi Bukan sesuatu hal yang tidak mungkin Karena perbedaan 2 poin ya Meskipun 2 poin tersisa Manchester United harus Bisa mengalahkan Crystal Palace Di kandang Crystal Palace Agar supaya mengamankan posisi Ke enam Dan zona Europa League Di musim Mendatang ya Karena Kedatangan Pelatih baru dari Mantan pelatih Ajax Amsterdam ya Eric Ten Ha Itu adalah suatu hal yang membakangkan Untuk Dan sangat ditunggu ya Untuk pencinta Manchester United Kiprah dari Eric Ten Ha Untuk meramu Tim Manchester United Menjadi tim yang baru Yang lebih solid Dan yang lebih menyerang Dan punya gairah ya Namun bukan itu yang menjadi topik bahasan kali ini Dengan hanya menyisitkan satu pertandingan Artinya Ralf Rangnick Membesut Manchester United Sudah 28 kali di semua Kompetisi ya Baik itu Piala FA Liga Champions Maupun juga Premier League Dari 28 Pertandingan tersebut Ralf Rangnick Memainkan 23 laga Di Premier League Kemudian 3 laga di Champions League Kemudian 2 laga di Piala FA Di musim ini Ada kesamaan ya Artinya gini Ada 3 pelatih Yang Membesut Manchester United Selama musim 2021-2022 Periode awal Tanggal 14 Agustus Itu adalah pertandingan pertama Manchester United Ketika itu menjamu Leeds United Dan dimenangkan oleh Manchester United Dengan skor 5-1 Pada saat itu Masih ditangani oleh Gunnar Solskjaer Solskjaer Membawa Manchester United Di musim sebelumnya 2020-2021 Finish di urutan kedua Dengan 74 poin Memasukkan 73 gol Kemasukan 44 gol Nah di musim ini Manchester United Memulai debutnya Di Liga Inggris Dengan Mengalahkan Leeds United Di Old Trafford Pada tanggal 14 Agustus Dan Solskjaer Mengakhiri masa Kepelatihannya di Kepelatihannya di Manchester United Dengan prestasi yang buruk Ketika itu Bertandang ke Kandang Watford Tanggal 20 November 2021 Dimana waktu itu Manchester United Harus takluk Dengan kekalahan telak 4-1 Di kandang Watford Dan itulah Masa dimana Management United Memutuskan Untuk mengakhiri Masa kepelatihan Oleh Gunnar Solskjaer Yang sudah berlangsung Sejak akhir 2018 Diakhiri Di 20 November Tahun 2021 Dengan kekalahan telak Dari Watford Di kandang Watford 4-1 Dengan cepat Manchester United Menunjuk Ralf Rangnick Sebagai Sama Sebagai intrim Atau caretaker Sampai akhir musim Liga berakhir Di tahun 2022 ini Tapi Untuk 3 pertandingan awal Sebelum kedatangan Ralf Rangnick Waktu itu Manchester United Menunjuk caretaker Sementara adalah Asisten dari Solskjaer sendiri Yaitu Michael Carrick Michael Carrick Adalah kita tahu Mantan pemain Manchester United Gelandang elegan Manchester United Kapten Manchester United Dan terakhir kali Mengangkat trofi Adalah di masa Jaman Jose Mourinho Waktu itu Dengan 3 gelar Sekaligus Di musim pertama Jose Mourinho Di tahun 2016 2017 Dengan membawa Manchester United Memenangkan Community Shield Kemudian Piala Liga Dan terakhir adalah Liga Europa Di tahun 2017 Dengan begitu Lengkaplah sudah Koleksi gelar Eropa dari Manchester United Di Lemari Manchester United Dengan Piala-piala Yang ada di sana Setelah sebelumnya Sudah memenangkan Cup Winners Cup Dan Liga Champions 3 kali ya Dan Michael Carrick Terakhir menjabat Jabatan Kapten Gelandang elegan Deep lying midfielder Terus pengatur serangan Dan pengatur tempo Manchester United Dia pun diangkat Oleh Gunnar Shorsker Sebagai Assistant Manager Asisten Manager Setelah sebelumnya Sebelumnya juga Sempat ikut Dengan Jose Mourinho Cuman setengah musim Waktu itu ya Michael Carrick Menangani Manchester United Dengan 3 pertandingan Di partai awalnya Dia harus bertandang Ke kandang Vila Real Ketika itu Manchester United Harus memenangkan Pertandingan kelima Di bawah penyusiaan Grup Liga Champions Dan itu bertandang Ke kandang macan Vila Real Tim Yellow Submarine Ini sangat kuat Di kandang Tapi dengan Segenap Keahlian Dari Michael Carrick Yang terbiasa Bermain di Liga Champions Sebagai pemain Sekarang Menjadi pelatih Caretaker sementara Dia berhasil Membawa Manchester United Memenangkan laga Dan memastikan langkah Manchester United Maju ke babak 16 besar Pada waktu itu ya Dengan kemenangan 2-0 ya Di kandang Vila Real Dan Minggu berikutnya Bertandang ke Kandang Chelsea ya Untuk Pertandingan Liga Inggris Dan akhirnya Skornya imbang 1-1 Kemudian Menjamu Arsenal ya Klub papan atas lainnya Dan memenangkan Pertandingan 3-2 Dan mengakhiri Masa jabatan Caretaker sementara Dia ya Di Manchester United Dengan kemenangan Artinya skornya Michael Carrick Membawa Manchester United Adalah 3 kali bertanding 1 kali di Liga Champions 2 kali di Liga Premier 2 kali menang 1 kali seri ya Jadi skornya Sungguh sangat baik ya Dan Akhirnya Tongkat Estafet Diberikan kepada Pelatih yang ditunjuk Yaitu Ralf Rangnick Pelatih berkebangsaan Jerman Dan Ralf Rangnick ini Kononnya adalah Dianggap sebagai Kakeknya Gegenpressing Football ya Dimana Gegenpressing Football ini Artinya Pola yang diusung Adalah 4-2 2-2 Dimana Dia menempatkan 4 back sejajar Kemudian 2 gelandang Bertahan Atau Deep Lying Midfielder Dan Di depan Deep Lying Midfielder ini Ada Attacking Midfielder Kemudian Di depan Attacking Midfielder Ini ada 2 center forward Atau Strikers Jadi Di 5 pertandingan awal Di Manchester United Di Liga Premier Inggris Skor Ralf Rangnick Berhasil membawa Manchester United Menang 3 kali Sekali 3 Dan sekali kalah Jadi Dengan pola 4-2 2-2 Ini Artinya Kekuatan yang Diutamakan Di sana adalah Dari Filosofi Gen pressing Ini adalah Ketika menyerang Dan kehilangan bola Maka Orang terdekat Dengan bola tersebut Walaupun dalam penguasaan lawan Itu harus segera merebut secepatnya Dan secepat kilat pula Harus segera Menyerang balik Siapapun yang ada di depan Harus segera untuk Diumpan Bola yang sudah didapat Dan direbut dari lawan tadi Untuk diumpankan Secepat kilat Dan sebisa mungkin Untuk bisa mencetak gol Itu adalah Filosofi sederhana Yang Saya bisa angkat di sini Tentang Gegen pressing Berbeda dengan Tikit aka Atau total footballnya Belanda Mereka punya pola Polanya hampir mirip Yaitu triangle Ketika bola direbut Dari kaki lawan Mereka Merebut Tapi tidak langsung Segera Karena mereka bukan Pola penyerangan Atau pola bertahan Ataupun defensive football Mereka itu Attacking football Jadi filosofi attacking football itu Menyerang bersama-sama Tapi memiliki pola Polanya adalah triangle Jadi selalu membentuk Pola triangle Ada tiga pemain yang Bila kita Garis dengan busur Itu akan membentuk triangle Nah itu adalah Filosofi dari Total football Ataupun Tikitaka Nah berbeda sedikit Tikitaka Yang diramu oleh Pep Guardiola Dari sejak di Barcelona Kemudian dibawa ke Bayern München Kurang berhasil Dan dibawa ke Manchester City sekarang ya Disana juga Memang di Kompetisi Eropa Di dua klub ini Pep Guardiola juga belum Begitu Berhasil ya Untuk membawa Baik Bayern München Maupun juga Manchester City Untuk menjadi juara ya Tapi di Liga domestik Selalu menjadi juara ya Itu perbedaannya Jadi dengan pola 4-2-2-2 ini Rekor dari Rafa Angnick Pada waktu itu Adalah Menang tiga kali Seri sekali Dan kalah sekali Nah di pertandingan berikutnya Rafa Angnick merubah Pola tersebut Jadi dia Adopt Dia mengadaptasi Pola yang sudah berjalan Di zaman Oleh Gunnar Solskjaer Kemudian diteruskan lagi Oleh Michael Carrick Yaitu 4-3-2-1 Atau 4-2-3-1 Dimana dia menempatkan Empat back sejajar Kemudian ada Dua deep lying midfielder Atau gelandang bertahan Ditopang dengan Tiga attacking midfielder Tiga attacking midfielder ini Bisa Disana ada Bruno Fernandes Kemudian ada Jaden Sancho Di saib kiri Kemudian di saib kanan Bisa bergantian Antara Paul Pogba Atau Wan Bisaka Dengan pola itu Sampai Di menjelang akhir musim Karena satu pertandingan sisa Berarti 23 pertandingan di liga Rekor dari Rafa Angnick Itu 10 kali menang 6 kali kalah Dan 7 kali seri Artinya begini Di sepanjang 23 pertandingan itu Disinilah Manchester United Mengalami kekalahan-kekalahan Seperti mimpi buruk Kalah dari Liverpool 4-0 Kemudian Kalah dari Manchester City 4-1 Dan Kalah dari Arsenal 3-1 Kemudian Yang terakhir Ditaklukkan oleh Klub Papan Bawah Brighton Albion Dengan skor 4-0 Mencolok sekali ya Disini adalah Kekalahan-kekalahan Yang sungguh memalukan Dan ini dicatat di Sejarahnya Manchester United Sebagai Kekalahan-kekalahan Yang sangat memalukan ya Mencoreng sejarah Manchester United ya Karena Bagaimana tidak Cristiano Ronaldo Datang di awal musim Membawa gagasan Bahwa Cristiano Ronaldo Dapat Berbuat banyak Ya memang betul Cristiano Ronaldo Sampai saat ini Dengan 30 penampilan Di Premier League Mencetak 18 gol Dan 3 asis Kemudian Di Liga Champions Dengan 7 kali penampilan 6 gol 0 asis 0 asis ya Artinya Di 37 pertandingan Di semua kompetisi Cristiano Ronaldo Sudah Menyumbang 24 gol Untuk Manchester United Jadi dia adalah Penyerang tersubur Top scorer Manchester United Di musim 2021-2022 ini Tapi tidak cukup ya Kalau kita kupas lagi ya Bagaimana Ketika Manchester United Ditaklukan oleh Liverpool Ditaklukan oleh Manchester City Kemudian ditaklukan oleh Arsenal Ditaklukan oleh Brighton Teman-teman bisa lihat Bagaimana Sungguh rapuhnya Lini pertahanan Yang digalang oleh Back tengah Ataupun Kapten Harry Maguire Di sana Kadang ditemani oleh Rafael Varane Pemain internasional Perancis Atau Eric Bayi Pemain Yang sejak masuk Di bawah Jose Mourinho Kemudian Di sana juga Ditopang oleh Back kiri Back kanan Kadang Alex Telles Bergantian dengan Luke Shaw Di sayap kiri Back kiri Kemudian Diego Dalot Diogo Dalot Pemain internasional Portugal Bergantian dengan Wan Bisaka Di sana ya Ada juga Kadang-kadang Back tengah Dimasukkan Untuk menggantikan Harry Maguire Itu adalah Phil Jones Ataupun Victor Lindelof Pemain internasional Dari Sweden Jadi Kita bisa lihat Di empat pertandingan Yang dimana Dengan mudahnya Manchester United Ditaklukkan oleh Lawan-lawannya Betapa rapuhnya Lini pertahanan Manchester United Betapa rapuhnya Gelandang Bertahan Manchester United Meng-cover Serangan balik Ataupun serangan Dari tim lawan Sebelum masuk Ke garis kotak Penalti Manchester United Kita bisa lihat Di pertandingan Liverpool Di pertandingan Manchester City Brighton Arsenal Di pertandingan Manchester City Di pertandingan Liverpool Tidak ada Satupun Back yang terkena Kartu kuning Padahal Kalau kita Tarik ke belakang Di jaman Roy Keane Paul Scholes Dimana masa jahe-jayenya Manchester United Kemudian ada Generasi berikutnya Sepuluh tahun kemudian Dimana disana Ada dua palang pintu Palang pintu tangguh Manchester United Palang pintu legendaris Manchester United Dimana disana Ada nemanya Vidic Dan juga Rio Ferdinand Itu Ketika mereka Berhadapan dengan Liverpool Berhadapan dengan Arsenal Berhadapan dengan Manchester City Teman-teman bisa lihat Rekor Kebobolannya mereka Tidak akan banyak Dan tidak akan mudah Bagi pemain-pemain Dari klub rival Apalagi Liverpool Itu adalah rival Abadinya Manchester United Bisa disebutkan Kalau Manchester United Bertanding dengan Liverpool Itu sama dengan Derby England England Derby Dan Derby satu kota Manchester United Lawan Manchester City Itu pasti Dipenuhi dengan ketegangan Zaman Roy Keane Itu Tidak jarang ya Terkena kartu merah ya Untuk bertanding Dengan dua rival Abadi mereka Dan juga satu lagi Rival abadi Yaitu Arsenal ya Di jaman Pelatih Sir Alex Ferguson Membesut Manchester United Dan Arsene Wenger Membesut Arsenal Itu pasti ada Tensi tinggi Di setiap pertandingan itu Sehingga Tidak Mudah Buat penyerang-penyerang Dari Arsenal Manchester City Ataupun Liverpool Untuk masuk Kedalam kotak Pertahanan Ataupun kotak Penalti dari Manchester United Tidak seperti sekarang Kita nih Manchester United Pemain-pemain Manchester United Sekarang ini Seperti kurang gairah Kurang determinasi Kurang Merebut bola Tidak ada kemauan keras Ketika kehilangan bola Untuk merebut bola kembali Dan melepaskan umpan Kepada gelandang Maupun kepada penyerang Yang ada di depannya Yang sudah siap Padahal kita tahu Disana Ada Cristiano Ronaldo Pemain internasional Portugal Pemain terbaik Sepanjang masa Beberapa kali Mendapatkan Gelar Boundior Kemudian beberapa kali Memenangkan Liga Champions Satu kali bersama Manchester United Dan tiga kali bersama Real Madrid Dan juara Baik di Spanyol Maupun juga di Itali Bersama Juventus Itu tidak Bisa Berjalan dengan baik Dikarenakan Tidak ada kemauan Tidak ada Determinasi Tidak ada Semangat untuk Merebut bola Bola yang sudah dapat Kadang-kadang Diambil kembali Disambar oleh lawan Sehingga Menyebabkan Kerugian untuk Manchester United Nah disinilah teman-teman Kenapa Jadi Seperti tidak ada Kemauan Tidak ada Determinasi Untuk merebut bola Ini Inilah kelemahan utama Manchester United Di musim ini Terlihat Ketika bertanda Kita bisa lihat Ketika di Liga Champions Sudah lolos Ke babak 16 besar Bagaimana Bagusnya Manchester United Di Partai Away Di pertandingan pertama Sistem gugur Di 16 besar Liga Champions Di kandang Atletico Madrid Sudah menahan seri Satu-satu Sehingga Kemudian Bertanding di Old Trafford Harusnya Kalau di jaman-jaman sebelumnya Baik itu Di jaman Jose Mourinho Maupun di jaman Sir Alex Ferguson Apabila ada keuntungan Sudah menahan seri Di kandang lawan Kemudian balik datang Dan Menjamu tim lawan Di Old Trafford Di Stadion keramatnya Manchester United Harusnya Mas ke babak berikutnya Tapi tidak demikian Karena itu tadi Tidak punya Determinasi Frustrasi Dengan pertahanan Atletico Madrid Yang sungguh Sangat super-super Defensif Dengan pola 5-5-0 Diego Simeone Pada waktu itu Menerapkan pola 5 Bag yang berdiri sejajar Kemudian 5 gelandang Tanpa Menyisakan Satu Orang pun Di depan Artinya 5-5-0 Jadi Keeper Sendirian Di gawang 5 bag Kemudian 5 Gelandang Bertahan semuanya Dan mereka pun Dengan 1 kali serangan balik Waktu itu Gelandang mereka Yang namanya Lodi Berhasil Menceploskan bola Ke gawang David Tehea Sehingga Skor berkesudahan 1-0 Dan akhirnya gugurlah Manchester United Jadi 3 kali berkiprah Di Liga Champions Di bawah Rangnik Skornya adalah 2 kali seri Yaitu Bermain seri Dengan Young Boys Waktu itu menjamu Young Boys Di Old Trafford Kemudian seri Di kandang Atletico Madrid 1-1 Dan kalah Jadi 2 kali seri 1 kali kalah Di Piala FA Manchester United Di bawah Rangnik Menang sekali Dan Kalah sekali Dan kalah sekali Ini adalah di bawah keempat Dimana Sudah Berlaku sistem gugur Disana Dan di kalahkan Lewat adu penalti Oleh Middlesbrough Dari Divisi Championship Yang dulunya adalah Peserta Tetap di Liga Premier Inggris ya Tapi kalah Adu penalti 7-8 Dan pemirsa tahu Teman-teman tahu Kegagalan-kegagalan ini Beruntun Itu semua Bukan diderita Di kandang lawannya Tapi di Old Trafford Kandang keramatnya Manchester United Yang dulunya Di jaman Jose Mourinho Jaman Luis Van Gaal David Moyes Dan juga Di jaman Sir Alex Ferguson Yang legendaris Itu Setiap tim Yang bertandang Ke Old Trafford Pasti merasakan Pressure yang Cukup kuat ya Untuk bisa berbuat sesuatu Nah Di musim ini Justru Manchester United Yang sangat Terpressure ya Dan akhirnya Kalah Di Piala Liga Kalah oleh West Ham 1-0 Di Old Trafford Di Piala FA Kalah dari Middlesbrough Lewat Adu penalti 7-8 Dan di Liga Champions Di bawah 16 besar Kalah 0-1 Dari Atletico Madrid Itu semua diderita Di Old Trafford Jadi Teman-teman bisa bayangkan Betapa Rapuhnya Lini pertahanan United Di musim ini Betapa rapuhnya Gelandang Bertahan Manchester United Di musim ini Dan tidak ada Determinasi Jadi Rapuh pertahanan Rapuh Gelandang Bertahan Kemudian Tidak ada Determinasi Tidak ada Kemauan merebut bola Tidak ada Semangat yang ditunjukkan Semangat juang ya Berbeda di jaman Roy Keane Paul Scholes Nemanya Vidic Kemudian ada Rio Ferdinand Dimana Ketika kehilangan bola Kemain Manchester United Yang sudah berkostum Manchester United Itu Seperti Sudah terbakar Oleh api Sehingga mereka Segera merubut bola Dan segera melancarkan Serangan balik Yang cepat Ataupun Segera melancarkan Umpan Ke pemain terdekatnya Untuk dibawa Digiring bolanya Kedepan Untuk bisa Diumpan Kembali ke Striker Striker Manchester United Sehingga bisa mencetak Gol ya Itulah perbedaannya Jadi Teman-teman Pencita sepak bola dunia Disini Perbedaan Era Manchester United Di jaman Tiga pelatih Oleh Solsker Kemudian Michael Carrick Dan juga Ralf Rangnick Yang terakhir ini ya Jadi Ralf Rangnick Dengan Rekor Yang Sungguh Luar biasa Buruk ya Menangani Manchester United Artinya Di musim pertamanya Dia Untuk Liga Premier Inggris Dengan rekor Sepuluh menang Enam kali kalah Tujuh kali seri Itu Masih jauh lebih buruk Dibanding Rekor Jose Mourinho Ketika mendarat Pertama kali Di Manchester United Di tahun 2016 2017 Jose Mourinho Finish di urutan Ke enam Dengan poin 69 18 18 Kali menang 15 Kali seri Dan hanya Lima kali kalah Dan menghasilkan Tiga piala Community Shield Kemudian Piala Liga Dan yang terakhir Yang fenomenal adalah Europa League Di tahun 2017 Cuman lima kali kalah Dari 38 pertandingan Tapi Rangnick Dengan 23 pertandingan Saja Sudah enam kali kalahnya Sepuluh kali menang Seri Tujuh kali Sungguh rekor yang Luar biasa buruknya ya Teman-teman Jadi Ini Sudah Tutup ya Lembaran 2021 2022 ini Artinya Peringkat enam Ataupun tujuh Bagi Penggemar Manchester United Sudah dianggap Histori lah Artinya mereka sekarang Menatap lembaran baru Bersama pelatih Yang menjanjikan Yang akan Memberikan warna baru Yaitu Attacking Football Ala total footballnya Belanda Yang diusung oleh Pelatih Erick Ten Hag Dari Ajax Amsterdam Karena Erick Ten Hag Juga sudah Mengantarkan Ajax Amsterdam Juara Eredivisi Ya musim ini ya Sehingga harapan-harapan itu Sekarang tercurah Tertumpah kembali Dan harapan-harapan baru Untuk bisa berkiprah Di Musim berikutnya Di Liga Premier Inggris Dan juga Apabila Lolos di Europa League Dan mendapatkan tiket Satu tempat di Europa League Musim depan Mungkin itu bisa menjadi Awal yang baik ya Untuk Manchester United Kedepannya Dan Saya rasa itu Kesimpulan saya Ada apa sih Dengan Manchester United Di musim ini Itulah yang Saya Ungkapkan Beberapa fakta Statistik Untuk para teman-teman Pencipta sepak pulau dunia Khususnya penggemar Manchester United Yang harus Dibenahi oleh Management United Di musim berikutnya Jadi Sampai disini Tunggu ulasan berikutnya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Channel ini Agar channel ini Dapat berkembang Dan bisa menyajikan Informasi-informasi Tentang sepak pulau dunia Yang lebih Menarik lagi Lebih aktual lagi Untuk teman-teman Dimanapun Anda berada Cheers